Halo guys, welcome back to my channel Kembali lagi bersama gue dengan Yus Kali ini gue akan membahas dengan Digivice D3 Sebelumnya gue juga ada bahas Digivice D3 yang Pile Dramon Kali ini gue akan bahas untuk yang Daisuke Tapi berbeda dengan yang sebelumnya Karena yang sebelumnya itu yang gue bahas adalah Digivice yang 15 tahun anniversary ya Jadi yang tahun 2015 Nah sedangkan ini yang akan gue bahas adalah Digivice tahun 2000 Digivice pertama kali dengan kondisi yang sangat-sangat Yang bisa dibilang kita cek sendiri ya Oke guys, kita langsung lihat aja Disini Digivice, ini Digivice koleksi gue Dan akan gue jual di Tokopedia gue ya Nanti ada link akan gue kasih di bawah Kita lihat review aja untuk barangnya Tokopedia gue untuk yang belum tau Nama tokonya G Primary Disitu toko-toko hobi Yu-Gi-Oh Nah kali ini khusus untuk Digivice-nya Ini masih bagus banget Oke kita langsung lihat aja Ini untuk tahun 2000 ini Kondisinya sangat-sangat sempurna guys Disini kalian bisa lihat ya Kacanya masih mulus banget ya Mulus Ini juga bagian atasnya masih bagus banget Tombolnya bagus Bagian belakangnya juga bersih Bersih banget ya guys Untuk bautnya juga nggak ada karatan Pinggirnya juga bersih Bersih banget Bisa dilihat Oke kita langsung aja nyalakan Nah disini untuk Digimon-nya Untuk seri yang ini ada dua ya Untuk kita bisa pakai V-mon atau War-mon Untuk beberapa Digivice D3 Bagi kalian yang belum tahu Ada mungkin sekitar tujuh ya Tujuh edisi Ini yang pertama Yang kedua edisinya War-mon Yang warna hitam Ketiga itu Hawk-mon Yang warna merah Ini merah Ini putih Terus ada yang Tail-mon Tail-mon warna apa ya Warna Aduh saya lupa yang Tail-mon Terus yang Armadi-mon itu kuning Yang Patamon itu biru-hitam ya Hitam biru kalau nggak salah Nah satu lagi itu ada Limited Edition Yang biasa bisa bikin Paladin Mode ya Imperial Drummond Paladin Mode Oke disini menunya sama Seperti yang sebelum saya review Ini untuk training Disini ini yang kedua ini Untuk mencari Digi Apa Digi Egg ya Jadi Digi Mental It Up Biasa buat ini Disini kita bisa nyari Oh ini dia pakai DP DP-nya biasanya 4 kalau nggak salah Ini untuk sinkronasi Atau duel lah Atau apa ya Ini data kita Untuk pertarungan duel Masih 5% Belum pernah diadu juga Ini kalau bisa sakit Dan disini Menunya Map-nya masih map 1 Inilah sejalannya Disini ada War-mon ya Ini ada 2 Ini ada 2 Kita lihat Oke Ini perubahan-perubahannya Ini baru cuma 3 ya Kalau Untuk Limunnya Baru 3 guys Ini belum Dimainin juga Oke Kita coba Ini tombol semua Mulus ya Mulus banget Ini nggak ada Hampir bisa dibilang Nggak ada damage Ini Ini tahun 1999 Barang begini guys Kalian Coba Cek juga Bisa di cek sendiri sih Tahun begini Barang begini Itu jarang sekali Boleh cek Dimana aja Oke Kita akan coba Training dulu Kita training yang pencet aja Coba Kita coba Pencet yang training Suara masih bagus Pencet yang bagus Nanti kita akan coba Abis ini Untuk yang Kocokannya Oke Keren banget ini Oke Yang ini Oh nggak bisa DP-nya Satu Jadi Nggak bisa di Nggak bisa di Cari Untuk kocokan Dengan resmi aja Seperti ini Ini masih Mulus banget Mulus Mulus banget Kalau dikocok Dia jalan ya Oke guys Bagi kalian yang ingin DigiFast ini Bisa cek di Tokopedia Gua Atau link Di bawah ini Ini juga Lengkap banget ya Buku panduannya Masih bagus Semuanya bagus lah Kotaknya juga mulus Ini nggak ada Cacat ya Ini buat Colektor ini Wajib Kalian beli Jika kalian ingin Ingin mendapatkan barang Colektor ini Bisa cek Tokopedia Gua Oke guys Review-nya Sampai sini aja Jangan lupa Like, share, and subscribe Jika kalian suka Dengan channel ini Dukung terus Biar maju channel ini Oke guys See you Jangan lupa like, share, and subscribe